Pemirsa generasi Z dan milenial akan menjadi pemilih dominan dalam pemilu 2024. Untuk itu, partai politik harus punya strategi khusus mendapatkan suara generasi muda. Apa yang jadi faktor penting bagi generasi Z dan milenial dalam memilih partai politik? Berikut liputannya untuk Anda. Pemilih milenial dan generasi Z menjadi penentu suksesnya pemilihan umum 2024 mendatang. Partai politik terus berlomba memperebutkan 60% suara kaum milenial dan gen Z. Di partai perindo, itu kan jurukampanye salah satu jubir-jubirnya juga kan banyak dari generasi milenial. Karena kita ini adalah partai yang inklusif dan dari suma golongan. Ternyata anak-anak muda juga bisa lo menjadi calon lagi selaktif. Kaum muda merupakan digital natif, generasi yang selalu berdampingan dengan teknologi informasi, maka partai politik juga harus mampu mengemas konten-konten edukasi politik yang menarik. Generasi-generasi milenial dan gen Z ini senang melihat aktivitas politik atau partai yang langsung bertemu atau langsung bercampur bau dengan masyarakat. Pelaku politik harus bisa mengajak dan membimbing generasi muda untuk melakukan reliterasi. Karakter dari generasi milenial dan gen Z melek terhadap informasi politik, kritis terhadap isu-isu sosial, dan memiliki empat yang tinggi terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Ainyus, melaporkan. Pemirsa seorang suami tiga menganinya istri hingga terluka parah. Karena istrinya terjerat utang 50 juta rupiah. Informasi yang saya lihat lagi untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.